Pemilih didesak mengurus pindah pilih sebelum tanggal 17 Februari mendatang. Dengan begitu, pemilih tidak perlu pulang kampung untuk ikut serta dalam pemilu 2019. KPU Jatim juga telah menyediakan 8.497 posko pindah pilih di setiap kelurahan dan juga di berbagai pondok pesantren di Jawa Timur. Jadi sesuai dengan peraturan KPU nomor 37 terkait pendataan dan pemutahiran data pemilih, bahwa kami ke Komisi Pembelahan Umum memfasilitasi maupun melayani bagi para pemilih yang dalam kondisi khusus, mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dia terdaftar. Namun KPU belum mengantisipasi pemilih mahasiswa dari luar daerah Jatim. KPU Jatim mengaku belum ada permintaan secara khusus untuk mendirikan posko di area kampus. Dari 30 ribu lebih mahasiswa unair, ada sekitar 15 ribu mahasiswa dari luar kota Surabaya yang akan mempunyai hak pilih pada pemilu mendatang. Untuk tujuan itu, maka tentu kita harus fasilitasi mereka agar bisa melakukan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau sekarang sedang ada proses dan mekanisme untuk misalnya bagaimana mereka sedang sakit, misalnya mereka yang ada di lembaga masyarakatan, nyoblosnya di mana dan lain-lain, termasuk untuk pindah tempat dan lain-lain, itu tentu kita akan bisa fasilitasi sebaik-baiknya. Hak suara yang diberikan kepada peserta pindah pilih pun bervariasi, menyesuaikan dengan kriteria pindah pilihnya. Misalnya, antar kota atau kabupaten, maka hanya bisa mencoblos DPD dan Capres-Cawapres. Sedangkan jika pindah ke provinsi lain, maka hanya bisa mencoblos Capres dan Cawapres saja. Namun sayang, ketentuan ini belum menyeluruh tersosialisasi, terutama ke mahasiswa. Sekalian gitu. Bisa yang dari luar, kita bisa dikumpulkan dari satu, terus dikasih sosialisasi di aula atau di mana. Kurang tahu sih mbak, lihat situasi nanti antara di Banyuangi sama di Surabaya. Aduh, udah tahu tata caranya untuk pindah domisilinya? Udah, tapi kayaknya ribet gitu nggak sih? Kalau gitu, memungkinkan untuk golpet atau gimana mbak? Nggak tahu sih mbak lihat nanti. Tapi kayaknya, eh nggak tahu sih masih 50-50, kayaknya mau golbut apa enggak. Soalnya juga kayak gitu lah. Ya, sudah diurus sendiri semua orang keluar saya di rumah. Kalau ke sini, saya sendiri sih belum ada sih untuk sosialisasinya. Dan itu pun saya tahu sendiri karena kepedulan saya di kampung itu kenal klian dan ini telurah di sana. Jadi saya akan diinfo-kan karena saya nanti bakal kuliah di luar daerah saya. Jadi saya harus mengurus pengurusan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.